Pak, semoga makin lancar rejekinya Jadi target kita pada ojek online lagi teman-teman Dan mungkin nanti kalau misalnya ada pemulung atau apa Kita kasih juga ke pemulung Jadi dengan ada yang ini senang banget sih gitu Karena memang kita selalu baru buka pintu belakang aja dikit Langsung pada gerubung Jadi memang keren lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua teman-teman Semoga baik-baik saja ya Jadi di video kali ini masih ditemukan berbagi teman-teman Karena memang sekarang makin banyak ya teman-teman Wabah pandemi COVID-19 ini Sekarang udah mencapai hampir 4.000 kalau nggak salah 3.500-an Dari yang cuma 2 orang Depok Sampai sekarang jadi 3.500 kalau nggak salah Nah itu himbawan juga buat kita untuk Sebenarnya untuk stay di rumah aja Dan jangan terlalu banyak main Walaupun keluar juga untuk yang urgent-urgent aja Dan ya pokoknya untuk yang penting-penting aja lah gitu Untuk keluar Dan selalu cuci tangan Dengan hand sanitizer Atau mungkin sabun Dan jangan lupa pakai masker Nah jadi di video kali ini saya Diajak teman-teman Diajak bergabung bersama Teman saya, saudara saya Yang bernama Alfadel Rama Nah ini orangnya dari sebelah saya Dan gimana nih Apa kita mau kemana nih mas Fadel Untuk rencana hari ini sih Gue mau bagi-bagi aja Kalian mungkin udah tau seberapa dari kalian yang mendapat Kayak broadcast WA Lanjut ke daerah Bintaro Sebelum jombang Dan berujung di Pondok Santre Nah terus Niatan apa nih mas Fadel dalam rangka hal ini Niatan apa nih Niago kali ini sih sebenernya Buat mengajak kalian Ya yang mungkin Mendapat lebih Ekonominya Masih stabil aman Ataupun lebih Dari orang-orang yang Kurang di bawah Agar kita bisa Sama-sama Menghadapi Pandemik masa ini Saling berbagi Lebih aware Ke orang yang membutuhkan Itu Jadi tema ini Gak ada masuk untuk ria Gak ada masuk untuk pamer Gak ada ya Jadi untuk Mengajak Semua teman-teman Atau semua saudara-saudara kita Yang Menghadapi pandemik ini Untuk bisa Lebih Apa ya Lebih Aware lah Lebih saling berbagi Dan lebih Lebih saling memperhatikan lah Dengan adanya Pandemik ini Gitu Dan cerita sedikit Siapa Fadel ini Jadi Waktu itu Kita emang Apa ya Tetangga lah Dulus Teman kecil Dulus saya sempat tinggal di Daerah kunciran Di Duta Bintaro Dan sekarang saya kan tinggal di Poris Dan alhamdulillah Sampai sekarang Nyokap juga sama Nyokap saya Menyokap Pandem itu Apa Komunikasi baik juga Gitu kan Akhirnya sampai sekarang Kita komunikasi baik Dan saya akhirnya Apa Niat lah Untuk Bergagung Dalam Hal ini Gitu Yaudah teman-teman Tonton video saya Sampai habis teman-teman Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pertama Sampai jumpa di barbataan Sampai jumpa di barbataan Sampai jumpa di barbataan Jadi target kita pada ojek online lagi teman-teman Dan mungkin nanti kalau misalnya ada memang pemulung atau apa Kita kasih juga ke pemulung Jadi dengan ada yang ini senang banget sih gitu Karena memang kita selalu baru buka pintu belakang aja dikit Langsung pada gerubung Jadi memang keren lah Semoga semuanya sehat-sehat terus Dan semoga rezekinya antet-hati Dan rezekinya keluarga pasis Itu makin lancar Mantep Terima kasih Bergerak selamat menikmati 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 nah jadi gitu teman-teman gimana tadi udah liat kan cuplikannya segala macem jadi kita ambil positifnya dan buang negatifnya dan ambil hikmahnya dari video ini semoga keluarganya mas Fadel atau keluarganya semuanya keluarga besar kita keluarga besar mas Fadel khususnya bisa tambah rejeki lagi ya mas Fadel terus bisa berbagi lagi kepada orang-orang yang paling membutuhkan jadi mungkin ada pesan atau kesan untuk teman-teman subscriber saya mas Fadel pertama untuk Adif dulu pertama untuk adip dulu teman-teman kecil gue yang gue kenal sih dia emang orangnya emang gampang untuk ngajak orang buat ngapain aja termasuk hal positif yang barusan kita lakukan kayak kita berbagi ini sebenarnya lumayan ada juga sih inspirasi-inspirasi yang gue dapat dari si Adif ini pertama gue lihat dari channelnya dia yang dia berbagi segala macem itu lumayan kayak nyentuh hati gue kayak di umur gue yang segini gue harus bisa minimal berpengaruh gitu ataukah atau atau enggak berbagi lah menyenangin orang gitu dan untuk teman-teman subscriber Adif ya boleh lah kalau misalkan kalian ada rejeki lebih bisa lah sedikit aja walaupun itu sekotak nasi ayam atau sekotak nasi apa boleh kalian salurkan gitu atau bagi-bagi ke orang yang membutuhkan gitu dan terus tadi apa namanya kita bagi-bagi juga kayaknya pada seneng ya mas Fadel pada seneng ya ojek-ojek online terus apa namanya yang tuang taksi pekerja-pekerja harian pada seneng banget ya seneng banget dan ada satu sih yang nyentuh gue itu ketika ada badut dia emang kelihatan banget melas gue nggak tahu ya kita berpikir positive thinking aja dia bener-bener membutuhkan melihatnya kayak melas banget gitu jujur gue jujur gue orang yang orang yang bodoh amatan parah tapi ngelihat hal kayak gitu tiba-tiba kesentuh aja gitu jadi ya semoga rezeki yang tadi lebih dari gua gua kasih ke orang yang membutuhkan tersebut semoga bisa berbunuh buat dia oke mungkin segitu ya mungkin Fadel ya oke semoga jadi dengan adanya video saya kemarin tergerak ya mas Fadel ya inspirasi banget lu harus nonton lu harus nyontohin dia ala gala gala amin 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 dan kemarin juga ada mas Dhani juga dari owner wartegnya Gbilang Bahari yang udah ngajak saya dan kedua ini mas Fadel yang ngajak saya untuk bergabung seperti ini oke teman-teman mungkin udah cukup video saya buang yang negatifnya ambil positifnya dan jangan lupa follow instagram alfaderama ya anak tiktok nih oke teman-teman wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati